Kamera rolling and action. Action! Ini tuh kalian ini? Action. Bagus ya ini? Angglenya bagus ya? Action. Ini adalah... Action. Astaghfirullah. Error dia kan? Action. Action. Perhatikan? Mencet tombolnya. Mir berhenti. Action! Action. 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 Capek sendiri kan dia Halo guys, Eric disini Dan ini adalah unboxing Papan setrikaan Mini Papan ketik Bluetooth universal Lipatan Dalam kurung hitam Berarti lipatannya dia adalah Hitam, kita lihat semua lipatan Biasanya berwarna hitam Jadi lipatan Tulit hitam Lipatan hitam Ini apa nih Ini mereknya apa nih Oh ini spesifikasi nih Terus disini ada spesifikasinya Spesifikasi bluetooth Bluetooth 3 Cukup ya Waktu siaga maksudnya bagaimana ya 60 hari Waktu siaga itu bagaimana maksudnya Sapa merah Jangkauan Pengoperasian Hingga 10 meter Standar ya Buat bluetooth 3 ya Waktu pengisian dana Daya Ya Allah Entang-entang lagi Kering dompetnya dana Kurang lebih 4 jam 4 jam Berarti ini di cas dong Yoai Sistem Apa nih Modulasi GF SK Ini berarti kalau GF SK ini oke nih ya Apaan sih itu GF SK GF SK itu berarti GF itu kan ground floor ya kan SK kan surat keputusan ya kan Berarti dia Beneran Enggak lah Ya bener dong Yang mana aku tau GF SK ini apaan Biar lebih smart gitu Ya Allah Oke Gagak ada smart ya ini mah Orang cuma bluetooth baik Yang mau smart tuh apa coba Yang smart Smartphone Ini apa nih Kapasitas baterai 210 mAh Terus ini apa nih Sisi depan pepan ketik ABS Asal bapak senang Ini udah kayak rem aja nih Rem depan ABS Berarti dia nih anti sleep Waktu kerja tanpa henti 80 jam Ada lagi di bawahnya Ada lagi di bawahnya Si Apa tuh Sisi Sisi belakang Coba dong Sisi Sisi belakang papan ketik Paduan aluminium Dimensinya 25,1 x 89,6 x 6,6 mm Dan modelnya adalah Oke Ini ada F-C Bo Merknya Bo Mana mereknya Merk Bo Importernya PT. Samsung Electronic Indonesia Sisi Cikarang Industri Zul Jadi kita dapet ini dari Samsung Dan free Dibuat di Cina Waduh hati 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 Cina Tapi ini udah lama Udah lama Sebelum ada Covid ya Sebelum ada Covid Udah lama Cuma kita gak dibayar cukup mahal Sebelum tuh apa pake desain sekitan Udah lama tapi ini Udah tersempan lama ini di box kita Takutnya virusnya udah lama gitu gak Virusnya jadi tua dong Kalau misalnya ada virus Tapi kan berarti udah tua Berarti udah rentan dong Udah banyak anaknya disitu Ihh 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 Oke kita buka ya Ini bukanya pake garpu Gak ada gunting ya pak di rumahnya Males Bisok Ada sih Tapi Bahaya Jadi kita pake garpu Ada 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 Tiku Awas jangan sampai kena Jangan melukai Ini gimana sih Oh dia tuh kayak ngait Tau gak sih Kayak ngait gitu Iya Kayak kardus pizza ya kan Gimana sih guys Tolongin dong Bismillah Bismillah Ini harus Ini harus Rusak dong Bi Tolong ngambilin pizza bi Itu bibi apa abi Abi Ini susah loh Ini gimana ya Jadi rusak tuh Ya udah sih Hmm Oke 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 ya Oke ya Udah buka ya Siap Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Yeay Hebat Hebat Ini garpu nya singkatin dulu Wow virusnya banyak banget Wow Ini bluedru ya Kelihatan bluedru nya Ini kalo asli dijual kan kita dapet ya Kalo beli berapa ya Ini beli sekitar 250-400 ribu Tergantung toko sama ditipu atau engga Oh gitu Yes Kalo ditipu bisa sejuta lah Eh bisa Kalo ditipu malah bisa kosong Ini ada Coba kita lihat buku setujuknya Ada bentukannya Ini kira-kira bentukannya kayak gini ya Oh bisa dibikin kayak gitu Wow Wow Ada lampu indikatornya juga Wow 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 Spesifikasinya Wow Tombol dan fungsinya Wow Ini sih yang paling menarik perhatian tuh ini nih Bisa dibentuk kayak gini Wow Tiga lipatan hitam Wow Ini guys yang paling penting tuh spesifikasinya disini tuh yang pertama adalah dia Bluetooth Yang udah tadi disebutin Ini yang utamanya gitu Maksudnya Yang fitur bagusnya gitu Dia Bluetooth Yang kedua dia adalah Keutamaan dari ini ya Iya Kenapa kamu harus beli yang begini karena keutamanya gini gitu Satu Bluetooth dia Kedua dia ABS ABS Auto Braking System Jadi kalo ngerem di saat hujan gak akan sleep Kan ini gak pake buat ngerem Eh ngetik emang kagak ngebut Ah Bisa ke pleasure Jadi anti typo Oh gitu ya Jangan ditaruh di bawah dong Tolong diangkat Tolong diangkat Supaya pencahayaannya bagus Pencahayaannya bagus Ya lanjut lanjut Udah Oh udah gitu doang Tombolnya ada yang beda gak tombolnya Tombolnya gak Bukan tau tuh Kita belum lihat sih bentuk tombolnya kayak gimana Ini dibalikin nih Wow Catatan khusus Papan ketik ini mendukung Windows Mobile Kita cepetin aja nih Bagi pengguna Android Hah? Ada ya? Bagi pengguna Android dong Bagi pengguna Android Indikator caps lock mungkin tidak menyala tetapi akan tetap berfungsi dengan normal Oke Oke Bisa dipake buat di tablet laptop ponsel Wah Kita coba di iPad harusnya Berarti aku kalo ngetik di block Eh apa Ngetik block pake handphone bisa pake itu dong Bisa harusnya Nih kita buka aja nih Daibag 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 Di atas biasa ada Kecil ya Kecil Umurannya tuh gak gede Gak gede Kecil Jadi bisa dibawa kemana-mana Gak menuh-menuhin tas Betul Tuh Bentuknya agak mirip sama harddisk eksternal ya Mereknya Boo Dia metallic ya Ini warnanya metal SPEAKER 1 audiolat Oh gitu Dia kaya nintendo gitu Ya будто nintendo switch ник Terus Ini Buka Oke Ini enak loh ininya Longgar banget nggak? Nggak longgar banget sih Di ini otomatis Tapi dia nge-pair forensic mengena-pair dini kalau dia nggak nge-pair berarti dia g-pair jatuh sama ya sama yang ada di komputer tapi ini ukuran terasa boleh dong dicobain di laptop aku eh di handphone aku boleh nggak bisa aja sih cobain ya tapi ini cara nyalainya gimana coba nih kita lihat dulu belakang untuk dicobanya nanti kita videoin lagi deh ini kita buka dulu deh ini gimana deh katanya buat di kabelnya mana lo nggak dapet kabel ya di bawah itu kali ada nggak di kardus ini nggak ada oh ini kali nih ini nih tuh lihat deh ini nih coba di buka ya nggak gitu kali nggak gitu ya biasa baik di angkat jeng 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 jadi udah lengkap ya kalau kalian beli ini kan udah dapet kabel datanya juga disini ada lambang usb nya berarti ini adalah colokan apa usb disini juga ada colokan usb nya tapi ini colokannya lebih kecil berarti ini namanya colokan apa usb lebih kecil ya udah ya udah kita coba charger dulu nanti setelah itu kita sambung dengan kita coba di handphone aku apakah berhasil? kalau berhasil I'm so very happy buat nulis blog lewat ponsel oke ini sementara videonya sampai sini dulu untuk unboxing dari si keyboard bluetooth dari Samsung ada di Samsung